nah bisa kalian perhatikan sekarang dibawa ke tampilan seperti ini disini kita bisa pilih di bagian skip kemudian kita pilih berikutnya disini kita klik di bagian finish oke bisa kalian perhatikan sekarang untuk hp samsung j2 frame ini sudah siap digunakan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di tanganku ini ada hp samsung j2 frame dengan kondisi lupa akun google nah untuk mengatasinya pastikan kalian tonton video ini sampai akhir jangan sampai di skip-skip oke langsung saja kita ke caranya nah untuk syarat yang pertama pastikan kalian sudah hubungkan untuk hp samsung j2 frame kalian ke jaringan wifi atau bisa kalian menggunakan data seluler dan setelah dipastikan untuk hp samsungnya sudah terhubung ke jaringan wifi atau juga data seluler langkah berikutnya silahkan kalian tekan secara cepat di bagian menu ini teman-teman kalian tekan secara cepat ini untuk mengaktifkan menu tollback kita tekan saja secara cepat sebanyak tiga kali nah disini ada keterangan tollback aktif kemudian untuk berikutnya silahkan kalian gambarkan huruf L pada layar hp kalian masing-masing nah maka disini bakal muncul untuk menu konteks global nah disini kalian pilih saja di bagian setelan take to speech kalian klik satu kali kemudian klik dua kali kemudian setelah dibawa ke tampilan pengaturan teks hingga bicara kalian matikan lagi untuk menu tollbacknya dengan cara menekan secara cepat di bagian tombol menu ini oke disini ada keterangan tollback dinonaktifkan dan langkah berikutnya silahkan kalian klik di bagian panah kecil ini sampai masuk ke menu pengaturan seperti ini nah berikutnya disini kita scroll nah disini ada menu panduan pengguna kalian klik saja oke berikutnya di bagian atas ini kalian klik ya teman-teman kemudian kalian hapus selanjutnya silahkan kalian ketikan pnroom oke ini sudah muncul untuk pnroom kita klik masuk selanjutnya kita pilih di bagian sini bypass google akun pnroom 2024 kita klik kemudian untuk langkah berikutnya disini kalian klik di bagian garis 3 kemudian kita pilih di bagian bypass frp jika muncul iklan kita close saja disini silahkan kalian scroll nah disini ada menu tes dpc apk teman-teman kita klik ya oke disini ada keterangan sudah mulai mengunduh kemudian untuk berikutnya disini teman-teman kita lihat untuk hasil unduhan tersebut kita install untuk aplikasi tes dpc apk nya nah disini ada menu box mark disini ada pilih history teman-teman history ya nah disini ada menu riwayat unduhan kita klik nah ini dia untuk aplikasi tes dpc apk sudah ada berikutnya kita klik ya sudah terdownload semua kita klik setelan kemudian kita aktifkan sumber tidak diketahui kita klik ok nah berikutnya kita tinggal klik di bagian pasang oke kita tunggu sebentar untuk proses pemasangannya hingga selesai keterangan apl terpasang berikutnya kita klik buka oke berikutnya disini kita klik di bagian setup kemudian disini ada syarat dan ketentuan disini kita klik setuju oke kemudian kita klik di bagian siapkan kita klik ok oke kemudian berikutnya teman-teman setelah dibawa ke tampilan seperti ini langsung saja kita kembali ke menu awal kita kembali terus oke kita kembali terus kembali bisa teman-teman perhatikan sekarang untuk tampilannya langsung berubah disini kita bisa pilih buat akun langsung atau kita bisa pilih di bagian lewati oke disini saya akan mencoba untuk lewati kita klik lewati nah bisa kalian perhatikan sekarang dibawa ke tampilan seperti ini disini kita bisa pilih di bagian skip kemudian kita pilih berikutnya disini kita klik di bagian finish oke bisa kalian perhatikan sekarang untuk HP Samsung J2 Prime ini sudah siap digunakan dan langkah berikutnya disini seperti biasa kita bisa untuk membuat akun Google baru oke segitu mungkin untuk video kali ini ini adalah tutorial terbaru cara untuk mengatasi lupa akun Google HP Samsung J2 Prime tanpa menggunakan laptop atau juga tanpa menggunakan komputer terbaru di tahun 2024 ini oke terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati